Kita akan langsung saja masuk ke dalam drafting phase di best of 5 series kita, game pertama. Meskipun ini best of 5, tapi kalau RRG Hulski mereka masih bisa mendominasi seperti tadi, itu bakal lebih bagus. Respek, respek, respek. Nice band, Chow di band, Fredrin juga di band. Ini aku suka banget. Ini target band gak sih Om? Yap. Satu Yawi, satunya buat Partizzi. Dan Joy juga ini target band. Sama-sama memang, kalau 1-1 kita tahu lah, adalah hero yang sulit untuk bisa diantisipasi ketika menginjak ke late game. Dan dia tetap sakit terutama dari ulti gamenya. Joy-nya, ini di band untuk meminimalkan usaha langsung target ke bagian backlight dari tim Eko. Oke, tapi Fredrin band juga aku suka sih dari RRG Hulski. Sama seperti ketika mereka melawan Onyx tadi ya, kebanyakan Fredrin ini akan dibuang di banding phase ke pertama. Mereka bisa nge-pick ke arah 1-1, tapi sebenarnya 1-1nya juga sudah dibuang oleh Eko. Membuka potensi dari glue kali ini. Tapi apakah glue akan dilepas, tapi tidak ternyata diamankan oleh tim RRG Hulski. Ya, yang pentingnya glunya, ku kira bisa dilawan memang bersama dengan Lodox ya. Tapi yang bakal di band, jadi ini akan memancel untuk Kari banning dan bergerak saja. Masih respect juga Eko bahwa Kari punya power lebih di late game ketika tidak bisa dikendalikan. Dan gift-nya terbuka bisa jatuh ke tangan play. Gift duel lawan Marsha. Ini hero nyaman banget sih, apalagi kita membahas soal Yif sendiri. Dari pertama kali Klay join di tim RRG, kita melihat di mana permainan Yif yang sangat menakjubkan dari Klay sendiri. Namun bayarannya adalah kaja dan juga salah satu hero power nih dari Eko sendiri, Yuzhou. Oke, Sanford dengan Yuzhou. Langsung ke belakangnya. Balik lagi, ini masih sama. Kalau permainan dari Eko, mereka suka penambang dari belakang. Selama mereka bisa mengisahkan teamfight-nya, mau depannya setumbang apapun juga, ini pasti bisa tumbangkan kalau dikroyok dengan 3-4 pemain. Dan ketika sudah adanya kaja, mungkin ada satu hero lagi yang bisa bakal menjadi follow up-nya. Namun grog-nya diambil duluan. Kemarin sempat menggunakan grog jungle juga dari Eko. Dan itu mungkin menjadi satu perhatian lebih dari RRQ sendiri. Sekarang diambil dan ini enak banget, grog-nya masih fleksibel. Yes, grog bisa di-XP ditambilnya R7. Adakah aja bisa jatuh ke tangan... Hmm... Kayaknya sih, kayaknya sih yaoi sih. Kartisi bisa, ya. Bisa, parsya juga masih terbuka kalau mau dikongkasi sekarang. Tapi Harid. Ambil dan Harid-nya di sini, ya ini fleks lah ya. Memang mayoritas kita melihat 80-85% Harid main sebagai goldmaner. Tapi tidak menutup juga bisa main sebagai midlaner. Iya, many cutie yang sebenarnya full hero-nya juga cukup luas ya. Tuh. Ngeliat karir yang sudah tidak mau dilepas juga oleh Eko. Tentunya ini lebih respect. Karena kita ngeliat karir dari Skylar itu tadi gila banget sih di pencertama. Dan sebenarnya ya kalau untuk karir, keduanya ini sama-sama power karir. Jadi aku rasa yang second pick itu akan selalu ban karir sih. Jadi jangan sampai karir ada di game ini. Iya, kecuali mereka punya jawaban untuk karir itu sendiri. Yang kita tahu memang ada beberapa tim punya jawabannya. Tapi jawabannya itu ada di Assassin. Dan Assassin, rata-rata untuk di... Mungkin dari M series yang ikut ya. Ini mereka bisa di-target Assassin-nya dengan Hilda misal. Atau bahkan dengan hero-hero yang langsung dive in ke purple buff-nya dia. Seperti barat, satu tank-tanknya macam baksia. Iya. Tapi yang ngebobong kalian Inna tentunya dari si si RKHC. Gak mau sampe reward manipulation-nya di-copy oleh IMU. Dan sepertinya Filipin gak suka banget sih ketemu sama Franco. Dari kemarin juga Blacklist ngebuang ke arah Franco. Eko, Eko kita tahu dengan apalagi Finn juga ya. Ketika udah ngemainkan prankonya. Ini Ironhook yang bisa ngeubah keadaan untuk RKHC langsung dibuang oleh Eko Filipin. Tapi gini, ketika ada dua romer di fase kedua yang dibuang. Ini broknya berarti dipaksa untuk di-romer ya Om? Karena disempitin kan puluhnya. Ya benar. Tapi Hilda masih ada juga ya sejauh ini. Hilda masih open. Hilda masih open. Karena potensi Link ini bisa di-peak juga oleh RKHC. Masih ada, dia bisa Assassin sebenarnya. Tapi masih ditutup juga. Masih belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Karena kalau ngeliat Sunfort yang bakal jadi 1v1 situation dan EXP lane. Berarti Araki Hoshi mereka perlu satu hero yang bisa nge-clear cepat dan Farsha. Kalau dari posisi Eko mereka memang ngebuang semua initiator untuk Araki Hoshi. Araki Hoshi mereka buang mid laner-nya. Masih ada Xavier sebetulnya. Masih bisa dipakai. Untuk long berikutnya ya dan long. Barats dulu. Ngambil Barats duluan. Barats kalau nggak ada kombinasi seperti hero heal atau support. Masih tetap bisa atau nggak? Bisa. Kemarin tetap melihat sebetulnya ya. Karena Barats yang dipakai kalau memang di depannya dia bisa inisiasi di panjang teamfight. Itu bagus. Karena kalau seingatku kemarin. Ada Baratsnya, di depannya itu ada kajah. Kajah yang tarik, Xaviernya kasih Mystic Field. Jadi berantem dalam Mystic Field. Oke oke oke. Menarik banget ya. Dan sebenarnya ya untuk satu pick terakhir masih lumayan bisa difleksibilin juga sih sama teman-teman dari Echo sendiri ya. Dan kita melihat di mana dua pick langsung nih untuk Araki Hoshi. Albert dengan jungle-nya. Apakah menggunakan factor atau menggunakan assassin? Sebenarnya ini bentar sih dari Echo. Mereka tahu kemungkinan Hilda bisa dipik oleh Arki Hoshi. Mereka nggak mau ambil anak-anak jangkannya. Mereka lebih ke arah yang disana dia ada depan dan tentunya Martis. Bersama dengan lapu-lapu berarti ini Grok yang akan berada di posisi roamer. Ya ini polo permainannya mungkin hampir sama ya. Di mana ada Barats, Yuzo. Oh Kadita yang dipakai ternyata. Untuk satu bawa source, a burst, a damage. Bukan Salvear ya? Ya bukan Salvear. Jadi mereka langsung pengen instant. Mungkin ke arah Clay ya. Karena Clay yang paling bisa buat dicari. Tapi menarik ya. Memang Kadita sendiri ini bisa nge-counternya secara nggak langsung om. Karena ketika reward manipulation. Dia bebas banget nih untuk maju dengan nantinya Rock Wave-nya. Dan kita tahu lah damage dari Kadita sendiri. Kemungkinan Kaditanya bisa aja ditaruh di mid lane. Walaupun memang bisa fleksibel kaja sama Kaditanya. Sistemnya mungkin lebih ke arah kayak dua roamer mungkin ya. Betul, betul. Dua roamer ya memang bisa dipakai ya. Ada kajanya. Let's see. Mari kita berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia. Betul. Saat Indonesia. Mari kita spam langsung di kolom komentar. Mari kita melihat semua dukungan yang sudah berada di area venue. Lihat dan bahkan di Watch Party Outdoor. Halo Watch Party Outdoor. Wow rame banget tentunya. Semuanya udah siap mendukung tim dari RR Ki Hosi. Yang membawa nama harum Indonesia. Kita mau mulai seperti apa untuk di game yang pertama. Metalur Black and Final. Harapan untuk tim Indonesia R Ki Hosi. Melawan Eko Filipina. Dengan drag seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Dukungan yang benar-benar luar biasa. Dan Albert. Dengan pick dari Mantis yang dengan bisa dibilang mungkin timnya ini ya. Yang bisa ngebantu dari tim lainnya. Apalagi ngincer ke arah backline. Dari pemain-main Eko nih. Menurut aku juga perlu diwaspadai untuk menurut ini dari seorang Benny Kuti. Ya dari Eko mereka langsung ngebersin cepat ya di bagian tengah. Karena mereka ingin mobilitas mereka ingin untuk mengganggu arah dari goalnya. Karena semakin cepat Batrix jadi semakin sakit nantinya untuk damage dari Skylar di on-game. Dan Benny Kuti mesti memberikan stranger di area atasnya Skylar. Harus menjaga sedikit lebih sabar karena ini baby scene yang dibawakan oleh Finn. Di area atasnya Yowie. Belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belakang akan sedikit seru main lebih pasif. Hanya memberikan pop damage aja Clay. Tapi harus menjaga sedikit tempo di area mid-nya supaya tidak terpikoplin. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan timnya itu dia sibuk untuk membuka fusion di bagian lain. Dan tanpoh dengan... Oke. Petrify-nya sudah ke-bate. Tidak ada petrify untuk gitar 2 menit kedua. Sudah mulai dipakai ya. Tapi setiapnya itu bakal ngusir aja sih pergerakan dari pemain-main ARR Q.HOTI. Dan Baltizzy sudah menekan pasif big guy-nya Yowie. Masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanjiku tidak akan bermain terlalu agresif. Dua petrify di tangan Eko Filipin. Ini yang harus diwaspadikan. Karena ARR Q mereka gak bawa petrify sama sekali. Benar. Dan juga pastinya yang lebih membuat Eko bisa menekan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar Clay-nya gak jalan kemana-mana. Ditahan di fitung yang sedikit rupa. Jadi bantuan ke gold-nya lebih tipis. Jadi harus mengandalkan romernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Eko nantinya. Oke. Sementara dari pemain-main ARR Q.HOTI. Mereka mau mencoba selamat konten ke gua. Slay bigger core dari seorang Sampo. Tapi kalau TG berhasil mendapatnya tapi ditukarkan. Dengan first club. Pahin Phoenix Basis dapetnya Last 7. Masih mau lebih tipis ya kali ini petrify-nya Konek dan Finn. Habis tumbang. Di tangan seorang Sampo ditukarkan Clay. Pertukaran 2. Untuk satu kali ini tim ARR Q. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Cukup komit sih. Pergerakan dari Eko sendiri menurunkan 4 pemain di arah turtle tadi. Rasul dapetin hasilnya maksimal. Namun kali ini top lane zaman force sudah ke trigger juga. Dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan dari kedua XP dan juga gold-maner bagi ARR QHOTI. Mereka menggunakan furious hammer. Mengincar untuk physical penetration. What? Oh no. Yowie. Ini emang ngeselin sih. Kak Jaa tuh ngeselin dengan ring of order-nya kalau apa-apa. Iya dan itu kerugian yang mahal ya. Terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di lima menit awal ini jungle sangat bergantung dari krim. Tapi yang mencoba mendapatkan krim terlebih dahulu dari ARR QHOTI. Yang pressure kembali di area atasnya. Benny QT yang bakal coba di press lebih dahulu. Tentara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sun4. Dengan satu buah bravest fighter. Dan ada statistik gimana Echo menjadi pemegang pertama untuk turtle sergiranya ya. Iya mau. Bermain lebih objektif untuk Echo Filipin. Banyak banget turtle-nya se-35 turtle ya. Dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat di arah bottom line P3-5 bahkan dari Sun4 dikomet habis. R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu peri dari Echo. Tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan. Di area bawahnya terlebih dahulu. Satu buah black dragon foam dipop up untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sun4. Tidak mau mengambil resiko untuk teamfight dengan Albert di area bawah. Ya dan mau gak mau disini di gold 10 Skylar. Ini harus juga bisitin oleh Finn. Karena serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana kliknya gak bisa bantu sama sekali buat di atas. Karena dari minion tengahnya selalu diklier cepat. Jadi mau gak mau dia stay disana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin otasinya dari ACOC harus lebih gimana caranya memprioritaskan biar Skylarnya dapetin space yang cukup banyak untuk suami. Karena Benny GD pun sadar akan hal tersebut. Mereka gak bawa masker. Mereka memang bawa hard rate yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini TZ Denonaz Welcome dibuka. Dan bahkan uh burst yang gak cari surah Sanji. Pelatkan dari belakang tadi total slain. Bang Phoenix berhasil di liapannya tapi Yowie tumpang kali ini Albert. Berhasil dapetin double killnya ke arah Cal TZ. Dua pemain hilang ditunggarkan dengan satu turtle objektif untuk Eko Filipin. Wah ini dampak yang lumayan besar nih. Karena Eko butuh banget user ketika dia mau kontes ke arah turtle. Oke turtle nya masih bisa didapatkan. Namun ada dua member juga yang ditumbangkan. Salah satunya adalah Kansi. Yang ini penting banget. Pattern jungle nya akan sedikit terhambat. Walaupun Benny GD gak tumbang. Dan untuk styler menurutku selama dia gak tumbang. Gak ada masalah di golferi. Oh bener tapi saya kesen tadi ya. Dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap. Dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengadakan Queen. Dan Queen juga kalau dia buka. Kalau ada si kajangnya. Ada divine judgment yang siap buat narik ini kapan bunyi juga. Dan yang ngeselin ya. Yang mengerikan dari Eko ini adalah dua petrify yang tiba-tiba bisa datang. Dari seorang Sunford dan juga Sanji. Ya dan mari kita lihat tuh. Uh sabar terlebih dahulu Yowie. Bener-bener udah diexpect oleh seorang Skylar. Tapi itu maho banget. Dipaksa menggunakan satu buah flicker ya. Untuk mundur. Daripada ke pick off oleh seorang Yowie. Oh charge. Kalis mengejar ke arah Benny GD. Masih bisa selamat. Dan tadi defense adjustmentnya Kuldenom. Bisa di dodge dengan flicker. Oke. Bisa ternyata. Dan untuk team fight seperti ini ya. Team fight jangka panjang. Kalau TZ dia sudah punya radian armor. Dia sustain dan dia respect. Dia radian armor. Dia bukan lebih fokus untuk dapetin. Steal light light install. Atau bahkan ada antikuras atau versetomnya. Karena dia tahu. Di early game yang bisa ngasih DM2 dikit dia. Dan aku play. Iya. Dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-main dari Eco mereka akan main dari area sekitar mid. Menuju ke area atas. Ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara Harciew mereka harus udah mulai siap untuk menjawab. Inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Eco Filipin. Bahkan tiga member nih yang diturunkan ke arah gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi Harciew juga gak kalah siap. Namun di bottom lane ternyata Rockwave lagi-lagi. R7 yang menjadi korban. Ngeselin banget. Kombo, Sankor dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban. Kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai dipok kali ini. Yahwi maju. Dengan satu buah di fight judgment. Namun Clay bakal coba ditambrak dengan pilih orang saspek. Selanjutnya back to the clubnya dipop-up. Alba mencoba untuk bertahan. Tapi gawin ini Sanji penahan dari area midnya. Sehingga membuat Eco Filipin. Mereka bisa mendapatkan turtle selain band Infinix. Untuk yang ketiga kalinya. Oh no. Harus reset terlebih dahulu. RRQ gak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eco sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan tripping. Ketika mereka turun ke arah bottom lane. Dua fight 35 pun ready untuk dikommit. Gemi mendapatkan kill karan R7. Yah dan gawin Sanford ini selalu bisa masuk dari belakang kecil. Di uzung dia timingnya dia masuk. Itu selalu bisa menekan impact itu selalu. Ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Kihoshi. Karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Eco Filipin. Ini cukup bahaya teman-teman. Fin coba untuk wild chart semaju mengusir pergerakan dari Sanford dan Skylar. Tetap ini harus bertekan lain terlebih dahulu. Karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kalau di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Menunggu siapa yang bisa dipilih terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi target tujuan. Satu punya satu buah dari The Nice Welcome. Berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Cartesi. Menarik darah Skylar. Lihat Dawi cuma untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow mereka ngezoning doang sih tadi. Mereka mau alter turret yang ada di bottom lane. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Eco sendiri akan lebih luas. Tengahnya sudah hancur dan invasi jungle mungkin saja dilakukan. Tapi itu adalah five line rotation yang dilakukan oleh Eco. Mereka stand play di bawah di area dari Orange World. Oke tapi Cartesi tertangkap kali ini. Moment simulation di pop-up oleh serang Clay. Sanji mulai datang dari area backline. Ini satu cooper dari salah Sanji. Penuh banget Clay kali ini. Sementara pemain-pemain dari Eco juga kehilangan Cartesi. Petugaran satu untuk satu. Sejauh ini dari laningnya. Ini masih bisa dipegang oleh Eco. Filipin dengan perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke delapan kali ini. 4.500 gold difference dan Cartesi respect. Empat physical damageer ada anti-firas di sana. Untuk next item setelah kajian armor. Dan misalnya untuk Haritnya. Dia sudah menjadi full damage semua. Dari Kaditanya full damage. Dan Haritnya juga full damage. Jadi bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana untuk Miss Eco. Kaditanya adalah hero yang selalu berada di dalam rumput. Tapi butuh banget yang namanya Athena Shield juga. Misal di rumor dari Archivos. Dan mereka gak bisa sembarangan untuk nyebrang sih. Lihat posisi dari Eco Filipin. Mereka udah siap-siap. Untuk nyurik siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini gak bagus. Archivos gak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih. Ini bisa bahan nih nanti counter initiate. Ataupun bahkan Eco yang melakukan initiate lebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skylar yang melakukan quick push di bagian top lane. Itu udah pilihan terbaik untuk para rumputnya sekarang. Iya ini sudah jauh. Arat-Jaw sih mereka harus tangan dulu mungkin. Coba kaksain Eco Filipin untuk nge-cancel Lord yang sudah mulai dipok. Karena posisi Skylar dia udah dikejar. Sama seorang sunfo di area atas Benny Cutie. Bukan satu buah zaman Force kali ini mengusir pergerakan pemain-main arah Q. Hoshi dan Cartesi masih dengan pok Lordnya kali ini. Sementara Yawi. Di panjang semuanya connect. Karena seorang pindah tumpang kali ini. Dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Alba penjaman untuk menangsa akan di area depannya satu buah. Bore-bore penerbangan isian dari serang Kali Sanfo. Sanfo. Ditahan di area depannya tapi dia terus belgang. Dari serang Kaltesi mencoba melakar R7. Dan Alba mencoba untuk bertahan tapi Sanfo pun tidak tumpang R7. Terpaksa flicker mundur dan kali Sanji. Berhasil untuk menubungkan R7 dan Alba. Oh. Oh tipis banget masih bisa survive. Namun harus menukarkan dengan satu buah Lord's Lane. Bye UBS Gold di tangan Eco Filipin. Oke memang dengan posisi yang tadi gak enak banget untuk arah R7 sendiri. Dimana Stellar yang ditumbang di area top lane. Terus Yuzhong udah datang juga. Dan Alba sudah nahan dari surah aura Mortal Kombat udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi. Dan walaupun defense Gutsman dikeluarkan oleh ke arah Finn tadi. Tapi itu belum cukup nih. Untuk membuat Alba bisa maju ke kontes ke arah Lordnya. Ya dan maka Sanfo dia masih ingin regen lagi. Tidak perlu untuk balik ya langsung ke belakang. Dan iya RK Hosi sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya. Dengan adanya perian yang dipakai oleh. Nge-delay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Eco untuk langsung menang. Karena ini masih luar di bawah menitnya ke-12. Mungkin best turret bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Silk ya. Sementara Senjau ini yang megang baru Finn aja. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawah. Ini di atas dan Nantor. Mencoba untuk mencuri lagi lagi Skylar. Yang terpisah dari keamanan pemain RK Hosi kali ini. Harus hilang terlebih dahulu. Jika Leni bakal coba diputus dah bersamaan oleh Eco Philippine. Dan Lordnya masih bisa ditahan Albert. Mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Eco Philippine di area atas. Dan tidak akan ada best turret yang pecah. Sementara Carl TG bakal memotong jalanin-jalan di area bawah. Sembari RK Hosi mereka harus bermain lebih defensif. Sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya. Nggak boleh terburu-buru. Namun conceal juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa Eco Sport nggak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure. Walaupun memang untuk mendapatkan satu best turret itu susah banget jujur. Ya apalagi dengan Lord yang belum punya charge ya. Belum enhanced. Jadi masih bakal bisa ditahan oleh RK Hosi. Tapi yang mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh inner bersama dengan author turret dari RK Hosi sendiri. Ini nggak ada yang instan bisa langsung narik juga sih. Dari RK Hosi untuk ke arah pemain-main Eco. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan Dash-nya barusan. Lihat Sunfort. Dan Sunfort juga menggudara dengan Black Dragon Foam. Namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat Naga terbang ke atas. Udah langsung mundur sih. Apalagi dari Sunfort-nya dia udah di level 13. Sampai dengan R7 dengan lapu-lapunya. Dan perbedaan dari gap level-nya. Gap item-nya juga. 6.700 gold difference. Dengan Kadita. Clock of Destiny ada genius bersama dengan Defend Glove. Stalys aja dia menggunakan rough web. Ini bakal dalem banget untuk ceritanya yang nggak punya defensive item. Athena Shield. Seperti ke arah Batrix-nya. Atau bahkan untuk ke Yves-nya juga dari Clay. Ya, posisinya mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih. Karena dua kali dia terpik off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Echo Philippines. Mungkin satu kita notice adalah. Ketika ada yang jalan sendirian dari pemain RK Hosi. Yang nyusul ke sana adalah Black Dragon Form. Karena dia punya tambahan Moffon Speed dan juga dia bawa Metrify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian. Pemain dari RK Hosi. Ya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya satu buah flicker untuk mundur. SK tekan itu. Skylar ini terbatas gitu. Ya, dan kalau misalkan get defensive. RRQ pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lord-nya ini adalah Lord Enhanced. Bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk RRQ. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya. Mereka kan, oh tapi Finn masuk dengan satu buah well charge. Bersama nafli kesan ditumbang. Kali ini satu buah barian mencoba untuk menahan pemain-main dari Echo. Dan Kartizi mencoba untuk pukul mundur pemain-main dari Kihosi kali ini. Di cancel Lord-nya. Sementara Yawi bersama nafli sudah mulai terlihat. Di depan mata seorang Albert kali ini. Lima pelawan empat. Apakah pemain-main dari Echo? Mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divan Judgment. Tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area mid-nya. Dipukul mundur terlebih dahulu. Tarik mulut. Yawi tinggal satu buah barian yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar tumbang menjadi target utama dari sana Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. Satu ditukarkan satu memang sempat menyelik arah Sanji. Tapi satu bodi Van Judgment lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim Arakiyoshi. Dan bahkan wall charge-nya pun dipakai untuk defensif. Mau tidak mau. Sementara karena ini Lord yang terbuka. Sepertinya harus dirilakan oleh teman-teman Arakiyoshi sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah Orange Buff. Ini bakal cukup bahaya. Informasi bisa diberikan dan hati-hati pencurian dari Orange Buff-nya. Ini mau gak mau memang yang tadi harus ditahan juga. Karena Skylar memberi damage terutama. Buatnya di hosting tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Eko. Begitu mereka dapati Skylar mereka langsung tabrak habis-habisan juga. Karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay. Clay kan paling apa? Ice Queen 1, Glowing 1. Dia damage-nya ini bukan damage yang burst. Benar, tapi memang bisa menggunakan efek secara. Tapi Cartesi. Ini adalah Barats. Dengan big guy dia. Otomatis dia juga punya resilience. Iya, dia punya defensif yang kuat juga di area depannya. Jadi garda terpandari Eko dan kali ini Lord-nya. Sudah mulai masuk ke area base turret dari Archie Holy Finn. Mencoba untuk menahan dengan satu bawah wakilnya. Tarik. Winter terancang flicker mundur dari seorang Finn. Dan kali ini cara memutuskan oleh seorang Benny Quinty. Mencoba untuk menahan Alva di area belakang. Esamford mengencar lagi-lagi ke RSL Skylar. Tapi Lord-nya masih bisa ditahan, tapi ternyata Skylar tumbang. Ternyata efek dari seorang Sambo, tapi ternyata Clay. Masih bisa mendapatkan tersebut R7, tapi Barisah Priwadi. Tapi terkena petrify dari seorang Sanji. Sanji ditahan. Satu buah barier yang akan menyelamat kredit-kredit. Sanji ternyata Sanji di terpikau. Tapi ternyata Alva, mau begitu saja Benny Quinty begitu bebas. Dan game pertama sepertinya. Tidak akan sedikit bisa ditahankah kali ini. Dari RG Hoshi masih memiliki nyawa. Masih bisa melakukan defensif, Yawi. Satu buah defense judgment. Dan bahkan satu buah burst. Dan oh my God. Dari RC Barisah, benar-benar coba ditahan di area depannya Clay. Mencoba untuk menahan. Dan bahkan Benny Quinty akan memberikan game pertama untuk tim Eko Filipin. Meskipun kita sudah melihat defensif yang begitu berat dibawakan oleh tim Indonesia. Wow, 1-0 untuk Eko sendiri. Dan sebenarnya defensif yang dilakukan sudah bagus banget tadi. Namun ketika warnanya menjadi lebih chaos lagi. Target yang sudah tumbang duluan Skylar. Source Damage utama. Dari RRQ yang tumbang pertama. Yang mengakit banget ke akhirnya RRQ tidak bisa memukul mundur. Dan akhirnya harus merelakan game pertama untuk Eko. Ini Benny Quinty-nya yang bebas banget tadi. Dan aku bisa mention Skylernya. Skylar menjadi target utama buat tim Eko. Mereka tahu powernya Skylar. Batrix-nya bebas bisa dapat poin kill banyak. Ketika dia tumbang, dia ada lagi source damage di depan untuk RRQ Hoshi. Dan sebenarnya gini. Mungkin physical damage masih ada dari R7. Namun sayangnya R7 bukan tipe yang sakit bisa ngasih DPS terus-terusan. Karena kalau Batrix kan pakai basic attack. Kalau misalkan lapu-lapu kan mengandalkan dari skill-nya. Skill-nya dia benar. Masih ada cooldown ya. Kalau untuk hero-hero semacam lapu-lapu. Atau bahkan untuk gif-nya sendiri tadi yang kita bahas. Gif ini bukan parso. Kalau parso, yes. Better attack dem sekali. Besar ya. Tapi ini konstan. Konstan memang agak kecil tapi ngasih efek CC juga. Sementara di atas sisi-nya. Dusung kan diterbang. Iya makanya. Sedikit sulit sih sebenarnya. Terlalu banyak target prioritas yang harus diamankan juga oleh RRQ Hoshi. Sebenarnya prioritas targetnya dari Eko ini adalah numbangin Skylar. Skylar tumbang udah jadi hal yang mungkin gak terlalu berat banget untuk Eko Filipin. Dan kelihatan dari target prioritasnya adalah Sanford langsung ngincernya ke backline. Dia gak peduli depannya. Ada Albert, ada RSM itu dilewatin semua pake Black Leather. Yap. Dan pola permainan misalnya dari Harit-nya juga. Harit-nya kan ya stay di lane aja tadi. Iya. Tapi waktu ada team fight-nya dia pendek banget untuk bisa maju. Karena backup-an belakangnya ya. Ada kajah yang selalu bisa narik juga. Tiap kali Finn coba untuk maju ke depan ditarik aja. Power of nature tidak akan berguna sama sekali di tangan dari Ethan Judgment. Dan dia gak pilih-pilih juga om. Betul. Udah yang paling dekat siapa karena kenapa dia gak pilih-pilih? Karena menang item. Bener. Dia menang-menang. Udah. Udah gak usah milih siapa yang datang langsung tangkep tarik belakang. Dan pastinya dari RRQ sendiri harus reset kembali. Karena ini adalah best of 5 series. Masih ada kesempatan. Masih banyak kesempatan. Masih bisa pastinya untuk berjuang lagi. Dan resetnya cukup cepat harus dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita melihat dari draftnya. Target band sudah dilakukan. Iya. Oleh teman-teman RRQ. Bennya udah bagus. Cuma takut Chow, Fredrin mereka langsung lock. Ini semua adalah potensi dari OTZ dan juga Yowie kan. Yang gimana bisa nisahin momentum untuk tim Echo. Itu udah bagus sebenarnya. Tapi ketika masuk ke dalam banding phase yang ketiga. Semua inisiatornya tuh dihabisin sama Echo. Franco di band. Lolita juga di band. Iya itu yang membuat akhirnya grognya mau tidak mau dilempar ke arah Romer. Karena Romernya udah tipis banget. Kayak dipaksa gak sih? Iya soalnya kalau seandainya grognya ditaruh ke arah X-9 tadi. Romernya dipaksa menggunakan heal dia. Karena mungkin based on historinya RRQ di match yang sebelumnya. Hilda selalu dimainkan. Dan itu Hilda yang dipancing dari tadi sama mereka. Dia tahu dan mereka siap dengan baratsnya mereka. Iya ada baratsnya dan last pick dari Echo juga yang bagus. Ada Kadita ya tadi. Jadi memang bisa dikombinasikan untuk burst levelnya bersama dengan kajian. Nanti begitu kajian mengincar level 4. Untuk di early gamenya gak apa-apa. Dia couple dengan Yuzhong dulu. Mainin dua petrify yang dipakai. Dan ini untuk item buildnya. Dengan point kill 6 dan juga 17. Ini full item ada thunder belt. Yang dibuild oleh dia untuk item defensenya. Carl TZ. Dengan full defense item. Radiant armor ada untuk first item dia bersama dengan molten essence. Setelah itu disusul dengan anti-quirus. Karena memang banyak physical damage yang dimiliki oleh Johosi. Yahweh full defense rapid boots bersama dengan satu fleeting time. Dan setelah itu radian armor. Jadi mereka sangat respect dengan damage dari Clay. Clay dengan tetesannya mungkin dengan white kristalnya. Sekarang ini agak sulit untuk bisa memberikan damage. Dan item dari Clay ini belum punya item damage. Dia ada S-Queen One, Silent Shrope, dan Necklace of Durant. Jadi untuk item damage-nya masih mengarah ke Glowing One. Masih mengarah ke sana. R7 Bloodlust X Furious Hammer. Skylar ini dia. Yang paling dicari adalah siapa yang paling jadi item attack-nya. Skylar. Skylar tumbang berulang kali. Dan akhirnya Echo. Mereka tinggal nambah karena mereka tahu. Di belakang sana damage ini masih kurang sekali. Memang punya CC. Yes. Tapi CC tanpa damage juga gak bakal bisa menumbangkan pemain Echo. Terutama dengan Carl TZ tadi. Baratnya dia sangat strong. Berada di galis depan. Dan Rich Guy, The Carry-nya. Masih ada BNQT, Sandback R7, dan Warlord One. Kita punya Yahweh. Wah ini menarik banget sebenarnya ya dengan gameplay-nya tadi. Berarti memang fleeting time-nya ini udah di konsep ya. Metode pick-off yang selalu dilakukan. Dan mereka gak pelit banget skill om. Ketika Kadita dan juga Yuzhong bersatu di bottom lane. Mereka pake dua petrify-nya loh. Keduanya digunakan. Demi dapetin kill ke arah R7. Dan dua kali R7 juga tumbang tadi di arah bottom lane. Mungkin itu yang bisa dibilang satu keuntungan juga nih. Dimana Yuzhong-nya bisa gerak terus om. Yap. Gitu selesai dapetin yang R7-nya di bawah. Ini gerak dia banteng. Terus dia kembali lagi ke bawah. Dan inilah yang kita mention ya. Yuzhong adalah salah satu hero comfort juga untuk Sunfor. Ya. Dia tau kapan timing untuk kembali ke bagian tengahnya tadi. Kelihatan kan tadi. Waktu dia datang juga. Waktu ada tim 4 yang terjadi. Ya potong. Potong aja di belakang. Dan kita banget ngeliat Sunfor dengan Yuzhong-nya tuh dari semenjak babak group stage. Perlu diwaspada. Iya. Dan karena dia pede banget. Pokoknya targetnya dia adalah tumbangin damage dealernya dulu. Entah mau siapapun dealer depannya, mau siapapun jungler yang dimainkan oleh tim lawannya. Asal damage dealer utama yang ditumbang. Atau mungkin bisa dibilang jaminan late game yang ditumbang. Itu juga jadi kerenitas buat Sunfor sendiri. Ya. Apalagi ada efek snowball yang bisa didapatkan oleh Echo. Dan ini dia. Sunfor adalah MVP presented by Infinix Note series. Sekali saja terpik off. Ya dengan Yuzhong dia. Hunter Strike adalah sumber damage terbesar. Dan defense item. Di belakangnya ada Blade Armor. Untuk menangani Batrix dan juga ada Dominance Ice Oracle. Bahkan diambil juga sama dia Oracle-nya. Ini untuk health drain-nya dia juga. Iya buat dapat skill-nya. Dan dia juga lebih enak. Dan ketika sudah ada Dominance Ice ditambah dengan Blade Armor. Ini udah kelihatan banget bahwa Sunfor mengincar sekali posisi dari Batrix. Betul. Batrix lagi solo di atas aja dikejar. Begitu dia aku ngeliat. Dia punya Petriva. Dia ke atas diliat nih. Top Tournya dapet tadi. Top Tournya diambil Skyler. Tapi ada Sunfor di belakang. Ada naga yang terbang. Itu mau gak mau sih. Dan menurutku sendiri pergerakan Skyler ke top lane tadi. Itu udah pergerakan yang paling bagus di momen kalah gold. Jadi mau gak mau. Dan hit map-nya dari Sunfor silahkan om. Ya lebih ke arah untuk bermain di XB Lane saja ya. Jadi fokus banget untuk bisa menumbangkan R7 yang memang cukup mengesalkan. Dengan lapu-lapu dia. Cukup sustain tapi double team selalu juga dipergunakan oleh Tim Eko. Dengan dua Petriva yang dimiliki. Selalu dan berulang kali ini. Bantuan dari Kadita yang membuat Sunfor bisa menang atas R7. Sedangkan untuk pengiriman bantuan dari RK Hoshi untuk ke XB. Ini ketahan. Karena geroknya harus ada di atas. Iya. Jadi agak sedikit sulit ya. Mereka mungkin kayak ngeliat. Oke ini udah ada Objective Turtle nih. Kita tahu Eko adalah tim yang suka banget untuk mengamankan Objective Turtle. Jadi mereka harus pick off dulu satu pemain di landing line ya. Dan ini adalah untuk hal yang kita bisa tanya di Phoenix North Paris. Gimana untuk di awal-awal memang ya. Permainan dari Eko. Setiap kali ada team fight yang terjadi. Mereka cukup berani untuk melakukan dive. Bagaimana untuk Petriva. Bagaimana kerjasama tim yang dilakukan di area dari Eko League. Dan itu sangat-sangat membuahkan hasil yang maksimal. Sanji juga. Berulang kali. Serangan dari Sanji ini yang agak bahaya ya. Karena rumput. Gak ada yang bisa pegang sama sekali dengan Kho Hoshi. Satu-satunya peluang mereka adalah mereka coba untuk langsung tabrak seperti tadi yang dilakukan oleh Finn. Itu satu-satunya peluang. Dan itu pun Sanji tumpang di sana. Tapi gak ada follow up sama sekali yang akhirnya dilakukan oleh Ryo Hoshi. Karena bisa ditahan akhirnya. Dan kan perbedaan level dan juga item yang sangat-sangat besar sekali. Memang terlihat ya dengan dive adjustment yang efeknya suppress. Jadi mau gak mau Finn-nya ketika dia buka. Walaupun dia punya ingin. Itu gak berfungsi sama sekali. Apalagi dengan keunggulan gold yang tadi Om Ngo udah bilang. Itu bikin dia berani banget untuk ngekompi.